Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan program Karisma Event Nusantara atau KEN 2024 yang digelar di Gedung Sasono Utobo, Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu 27 Januari 2024 Karisma Event Nasional ini merupakan bentuk strategi pemerintah pusat dengan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah melalui sektor promosi wisata dan budaya Menparekraf Sandiaga Salahudinuno secara resmi meluncurkan program Karisma Event Nusantara atau KEN 2024 di Gedung Sasono Utobo, Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu 27 Januari 2024 Bertajuk Budaya Indonesia Panggung Dunia, KEN 2024 diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah Berbagai kegiatan kesenian budaya, sernikan nafal hingga kuliner dari berbagai daerah di Indonesia turut memeriahkan peluncuran KEN 2024 Nantinya sepanjang tahun 2024 akan ada 110 event unggulan yang telah dikurasi dari 252 event usulan dari Dinas Pariwisata Provinsi se-Indonesia Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vincent Sius Jemadu menyebutkan KEN 2024 bukan hanya berfokus untuk dampak ekonomi namun Kemenparekraf juga menargetkan akan peningkatan untuk sosial budaya serta lingkungan untuk mendukung program keberlanjutan lingkungan Event ini bukan saja menciptakan nilai-nilai ekonomi tapi ada nilai-nilai yang lain seperti sosial budaya jadi budaya semakin dilestarikan dan semakin mendapat apresiasi dari masyarakat di sisi lain juga sekarang ini kan isu lingkungan juga menjadi isu global nah kita juga lagi mendorong kabupaten kota untuk create event-event yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan prinsip-prinsip sustainability kita dalam kurasi kita lihat gimana waste managementnya, gimana crisis managementnya, visitor flownya seperti apa supaya betul-betul event itu sustainable nah itu yang kita harapkan jadi samping nilai atau value ekonomi ada sosial budaya dan juga ada lingkungan itu yang kita targetkan salah satu peserta pada KEN 2024 yakni pemerintah Kabupaten Parigi Motong nantinya di daerah Kabupaten Parigi Motong akan diadakan festival Teluk Tomini yang juga akan bertepatan dengan musim durian langkah awal yang dilakukan Kabupaten Parigi Motong untuk mengikuti KEN 2024 yakni dengan mengikuti kegiatan peluncuran KEN 2024 di Taman Mini Indonesia Indah dengan mengikuti fashion carnival juga ada penampilan tarian gula tapo hingga pameran durian yang merupakan salah satu potensi yang ada di Kabupaten Parigi Motong ya kita berharap kegiatan KEN ini satu bisa mempromosikan wilayah kami daerah Parigi Motong bisa lebih terkenal lagi di Indonesia dengan potensi-potensi yang ada selanjutnya kami berharap ini bisa memang sebagai tempat seluruh Kabupaten untuk bisa mempromosikan pariwisata baik itu mungkin terkait dengan kuliner, agrobuanya, agrowisata alamnya dan sebagainya Sekda Kabupaten Parigi Motong, Zulfi Nasrana Ahmad juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepedulian pemerintah pusat dengan dilaksanakan KEN ini dapat membantu pengembangan pariwisata Parigi Motong agar makin dikenal di Indonesia hingga mancanegara Momen ini wilayah kami bisa memperkenalkan apa saja wisata yang sebenarnya lebih bahkan kalau menurut kami dengan beberapa wilayah di Indonesia sehingga di momen seperti ini kami akan memperkenalkan bahwa Parigi Motong salah satu daerah yang ada di Sosetengah itu juga memiliki potensi-potensi pariwisata yang cukup handal, cukup baik yang mungkin bisa diperkenalkan di tingkat nasional ataupun di internasional Nah di momen ini kami akan melaksanakan Festival Teluk Tomini yang sudah dilaksanakan beberapa tahun belakangan kemarin dan baru dapat kesempatan kami melalui Kementerian Pariwisata untuk turut serta di dalam KEN di tahun 2024 Pemirsa Peluncuran Karisma Event Nusantara 2024 membicu antusias yang tinggi dari berbagai kabupaten kota yang ada di Indonesia Selain sebagai ajang untuk memperkenalkan potensi daerah, pemda kabupaten dan kota berharap agar event karisma ini dapat meningkatkan perekonomian hingga kontribusi masyarakat di daerah untuk pengembangan potensi wisata, kesenian hingga budaya Karisma Event Nusantara 2024 siap menyuguhkan beragam atraksi dari berbagai provinsi, kabupaten, kota dari ragam penjuru Indonesia Setelah melalui proses kurasi selama 3 bulan 110 dari 252 event usulan masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara bertajuk Budaya Indonesia Panggung Dunia Tidak hanya event saja yang ditonjolkan, namun pemberdayaan UMKM dan kuliner-kuliner andalan daerah juga ditampilkan untuk menjadi daya tarik tersendiri Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini event-event di KEN diselenggarakan secara merata sepanjang tahun Sejumlah daerah pun begaku siap menyambut kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara Ya, terima kasih kami dari kota Sawah Lunto Pertama ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Menteri Perisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah memasukkan kota Sawah Lunto sudah keempat kali ini dalam karisma event nasional Nusantara ini dalam bentuk promosi songket, songket silungkang Karena memang di Sawah Lunto sudah menjadi agenda rutin bagi Kementerian untuk melaksanakan festival songket yang dinamakan Siska Songket yang festival Siska ini Kita harus sama-sama ketahui bahasanya kota Sawah Lunto itu sudah menjadi salah satu kota warisan dunia Warisan tambang batubara Umbudin Sawah Lunto yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019 Nah, oleh karena itu kita sangat berharap event Siska ini mestinya naik kelas dari nasional menjadi internasional karena memang Sawah Lunto sudah menjadi salah satu kota warisan budaya dunia Saya Evi, saya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun ini Provinsi Jawa Timur kembali seperti tahun-tahun sebelumnya kami mengadakan East Java Fashion Harmony yang tahun ini kita bertemakan Rise in Reminiscence jadi kenapa tema itu yang diambil? karena di Jawa Timur itu potensi kain tenunnya itu banyak ada 38 kabupaten kota yang mana di 38 kabupaten ini gak semuanya punya tenun namun kan sayang jadi dari 38 ini baru 15 makanya kenapa kami adakan East Java Fashion Harmony 2024 ini mengangkat tema tenun jadi kami ingin menghidupkan kembali budaya tenun budaya menggunakan tenun di Jawa Timur kami tentu dari Dinas Pariwisata Kota Tomohon menghadirkan Tomohon International Flower Festival yang tahun ini akan dilaksanakan untuk yang ke-12 kali dan memang ide dan gagasan ini berawal dari upaya memperdayakan perekonomian masyarakat dan juga budaya masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian lewat florikultura yaitu menanam bunga ini kan sudah turun temurun dilakukan di Kota Tomohon sampai sekarang dan memang Kota Tomohon adanya di sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut dan Kota Pegunungan ada dua gunung api yang aktif bahkan ada tujuh gunung yang ada di Kota Tomohon Pupirsa, saya Jedha Pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!